Pertanyaan kedua Seorang istri bekerja Lalu gaji si istri dipakai oleh suan Maka seorang perempuan Kalau dia punya harta warisan dari bapaknya Harta itu milik dia Kalau seorang perempuan punya tabungan dari gadisnya Harta itu milik dia Kalau seorang perempuan dapat bonus dari tempat kerjanya Itu milik dia Kalau seorang perempuan sebelum menikah dia bekerja Dan setelah menikah dia minta izin ke suaminya Suaminya mengizinkan dia kerja Dengan syarat dan ketentuan berlaku Maka gaji itu milik dia 100% Itulah beda harta milik istri dengan milik suami Apa beda harta suami sama harta istri? Harta istri milik dia Suaminya tidak berhak Terhadap harta itu Sedangkan harta suami Istrinya ada hak di situ Yaitu nafkah Oleh sebab itu Saya ulang sekali lagi Harta istri Harta suami apa bedanya Harta istri Tidak ada hak suami di dalamnya Suami tak berhak mengambilnya Sedangkan harta suami Ada hak istri di dalamnya Istri wajib mengambil haknya Suami wajib memberikan Kewajiban suami adalah hak istri Yaitu namanya nafkah Itulah makna Wa'ashiruhun nabil ma'ruf Pergawilah istrimu itu dengan baik Ma'ruf Urf artinya Nafkah Sesuai dengan standar Kalau tinggal di kota Berapa juta di kota itu Beda standar orang di Papua Dengan di Jakarta Dengan di Riau Karena Yang dipakai adalah Urf Yang dipakai masyarakat Standar secara umum Oleh sebab itu Pertanyaan kedua Istri bekerja Dia dapat gaji Maka itu milik dia Lalu kemudian dipakai Untuk Kebutuhan sehari-hari Makan Kontrakan rumah Bayar listrik Bayar air Maka kalau si istri tidak izin Suami Mengambil uang haram Oleh sebab itu Si suami merayu istrinya Adinda Kita pakailah dulu Gajimu ini Sementara abang Punya usaha Habis COVID-19 ini Kata si istrinya Boleh bang Tapi akadnya Akad hutang Maka dipakai hutang Dibayar sampai Batas waktu tertentu Tapi kalau istrinya baik Pakai sajalah Lillahi ta'ala Aku ikhlas Maka itu terhitung Saudakoh Jadi ibu Kalau memberi bapak Itu akadnya Mesti jelas Apakah pinjam Meminjam Apakah hutang Piutang Apakah gadai Menggadai Apakah itu Mudorobah bagi hasil Apakah itu Murobah Permodalan Jadi yang selama ini Sudah berlanjut Apa boleh buat Itu kebaikan ibu-ibu Tapi kalau mau Akan datang Mesti jelas Akadnya apa Karena Pemberian bapak Ke ibu Itu nafkah Pemberian ibu Ke bapak Bisa sodakoh Bisa impak Bisa wakaf Bisa hutang Bisa gadai Dan transaksi-transaksi lainnya Demikian Pertanyaan nomor dua Saya kembalikan Ke moderator Pertanyaan nomor dua Pertanyaan nomor dua Pertanyaan nomor dua